Pertanyaan yang kita akan bahas saat ini adalah Lukas 3 ayat 5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata Yang berliku-liku akan diluruskan Yang berlekuk-lekuk akan diratakan Apa maksud ayat ini? Mohon pencerahannya Sahabat Alkitab, untuk memahami penggalan ayat tersebut Kita perlu membaca ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya secara utuh Lukas 3 ayat 3-6 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya Ada suara yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Setiap lembah akan ditimbun Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata Yang berliku-liku akan diluruskan Yang berlekuk-lekuk akan diratakan Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Sahabat Alkitab, setelah membaca ayat-ayat tersebut Kita mendapatkan informasi bahwa itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis Dia mengutip dari kitab Nabi Yesaya 40 ayat 3-5 Perhatikan bahwa Lembah adalah tanah rendah Setiap lembah akan ditimbun Artinya menjadi rata tidak rendah lagi Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya Nah, gunung dan bukit akan menjadi rata Artinya tidak tinggi lagi Ditambahi dengan pesan di ayat sebelumnya Luruskanlah jalan baginya Artinya jalan yang rata memanjang hanya satu arah tanpa belokan atau lengkungan Itu arti dari jalan yang lurus Inti pesannya adalah Setiap manusia perlu pertobatan Perlu baptisan Dan perlu pengampunan dosa Agar mengalami keselamatan dari Tuhan Jadi, kita memerlukan kondisi hati yang siap untuk menerima keselamatan tersebut Coba cek keadaan hati kita sekarang Dalam hubungannya dengan Tuhan Dan juga dengan sesama Saat ini kita bisa cek keadaan hati kita Singkirkan segala hambatan Singkirkan segala keraguan Juga singkirkan segala alasan Ampuni semua orang yang bersalah kepada kita Relakan hati kita menerima Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal hidup kita Dan terimalah anugerah keselamatan darinya Semoga bermanfaat sahabat Alkitab Tuhan Yesus mengasihimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!